Balaik Besar Karantina Pertanian BBKB Surabaya memusnahkan ratusan ekor burung berbagai jenis asal indek Nusa Tenggara Timur karena sebagian terindikasi positif mengidap penyakit avian influenza. Kepala BBKB Surabaya Musafak Fauzi di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa mengungkapkan jumlah burung yang dimusnahkan sebanyak 156 ekor terdiri dari jenis anis kembang, beranjangan, decu, ciblek, teledekan, dan bimoli. Burung-burung tersebut merupakan pelimpahan perkara peredaran satwa tanpa dilengkapi dokumen dari tangkapan aparat Direkturat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Timur. Saat dilimpahkan di BBKB Surabaya, sebanyak 143 ekor burung sudah ditemukan mati. Dua jenis burung di antaranya, yaitu bimoli dan kledekan, teridentifikasi positif avian influenza. Bimoli dan dedekan, jadi dua jenis itu kita mustahkan, tapi karena meskipun yang empat jenis lainnya itu tidak positif, tapi kan sudah berkumpul, satu kandang, dan kita anggap bahwa itu berpotensi dan sebaiknya itu juga dimusnahkan. Pemusnahan merupakan salah satu tindakan karantina yang disebut dengan 8P, yaitu pemeriksaan, pengamatan, pengasingan, penolakan, penahanan, perlakuan, dan pemusnahan. Dalam kesempatan itu, BBKB Surabaya juga memusnahkan satu kotak telur berisi 14 butir tanpa dokumen dari Taiwan. Telur-telur tersebut kondisinya sebagian pecah dan berbau busuk, merupakan hasil penahanan dari karantina pertanian Surabaya, wilayah kerja terdiri Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Anip Nasrullah, Indra Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!